Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa baru jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yang berbahagia selamat datang di SMK NOMAR Kudus selamat bergabung di otomotif Alhamdulillah wa syukurillah halalani amilah di masa pandemi ini saya sampaikan lewat media online yang akan kalian simak berikut ini kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan merupakan satu dari jurusan yang ada di SMK NOMAR Kudus nah biasanya kompetensi ini menjadi pilihan utama para calon siswa baru yang mendaftar di sekolah ini mengapa banyak unggulan-unggulan yang ada pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif karena itu kalian yang terpilih saya ucapkan selamat terpilih jadi siswa disini siap belajar, siap bekerja keras dan menyandang status sebagai pelajar teknik kendaraan ringan otomotif SMK NOMAR Kudus sedangkan tujuan kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif antara lain yang pertama membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompetensi dalam pemeliharaan perbaikan mesin kendaraan ringan, listrik maupun sasis kendaraan ringan dan serta menerapkan budaya industri yang kedua mempersiapkan lulusan agar siap kerja di dunia kerja, dunia industri syukur kalau bisa lebih baik, mandiri dan berwira usaha untuk hal-hal berikutnya tolong kalian simak dan perhatikan paparan saya berikut ini para peserta didik yang saya banggakan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas lain di teknik kendaraan ringan otomotif Bapak Ibu mendapatkan amanah jabatan-jabatan yang disusun dalam struktur organisasi berikut ini struktur organisasi dapat dilihat tampilan layar sebagai ketua kompetensi kalian saya sendiri tadi saya perkenalkan Bapak Sukamto kemudian saya dibantu tim yang pertama adalah bagian Pogja atau Prakrin adalah Bapak Buntur Riyadi yang kedua kepala bengkel kebetulan saat ini sementara di backup oleh Pak Jemi dan dibantu oleh Pak Soledi sebagai tool man dalam struktur ini saya dibantu oleh administrasi yaitu Ibu Arni Yuliani ada pun sarana dan prasarana teknik kendaraan ringan otomotif untuk mendukung proses belajar baik teori maupun praktek kami menyediakan fasilitas belajar yang berstandar industri dan benar-benar diakui PT Astradaya Sumater Jakarta TBK apa saja yaitu berupa ruang teori kejuruan yang nyaman baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 ruang workshop yang berstandar seperti bengkel resmi ruang alat dan bahan yang representatif peralatan dan media-media praktek yang sangat lengkap serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat memadai anak-anakku semua yang berbahagia pembelajaran teori maupun praktek teknik kendaraan ringan otomotif mengutamakan peran serta siswa secara aktif dan mandiri agar menguasai materi-materi di bidang otomotif antara lain teknik dasar otomotif di kelas 10 pekerjaan dasar otomotif dan teknik gambar masih di kelas 10 dan jika kalian naik di kelas 11 maupun 12 nanti ada mata pelajaran yang pertama pemeliharaan dan perbaikan mesin kendaraan ringan otomotif pemeliharaan dan perbaikan listrik kendaraan ringan otomotif dan pemeliharaan dan perbaikan sasis penerus tenaga otomotif jangan lupa kami membekali kalian dengan satu pelajaran khusus yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan pada setiap akhir pembelajaran setiap semester akan dilaksanakan uji kompetensi kealian berbasis industri berarti yang menguji dari perusahaan yang kedua berbasis LSP lembaga sertifikasi profesi sehingga anak-anak lulus mendapatkan sertifikat banyak prestasi yang diperoleh siswa teknik kendaraan ringan baik lomba karya ilmiah maupun lomba keterampilan siswa baik mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan maju ke tingkat internasional seperti work skill kompetensi di Abu Dhabi Arab salah satu contoh adalah tahun 2016 atas nama Sahel Ampri jurusan teknik kendaraan ringan menjadi juara satu nasional lomba keterampilan siswa di bidang automobil teknologi otomotif mewakili negara Republik Indonesia maju ke tingkat dunia oleh karena itu diharapkan kalian sebagai warga otomotif untuk bisa berprestasi mengikuti jejak kakak-kakak kalian baik prestasi di bidang karya ilmiah maupun bidang keterampilan kealian otomotif sekarang saya sampaikan prospek lulusan teknik kendaraan ringan otomotif di masa datang banyak lulusan teknik kendaraan ringan otomotif yang sudah memiliki keterampilan otomotif yang berstandar industri bekerja di perusahaan-perusahaan otomotif nasional seperti PT Astra Dayatsu Motor PT Toyota Astra Motor PT Indomobil Suzuki PT Kramayuda 3 Berlian Mitsubishi PT Honda Prospek Motor PT Astra Isusu dan PT Astra Internasional BMW para siswa yang berbahagia selain pembelajaran reguler biasa jurusan teknik kendaraan ringan otomotif membentuk kelas khusus yang dinamakan kelas industri saat belajar kelas industri mendapatkan pembelajaran tambahan soft skill adalah sikap maupun head skill itu pelajaran kejuruan untuk bisa menjadi bagian dalam kelas industri para siswa teknik kendaraan ringan otomotif dipilih yang berprestasi yang memiliki niat, komitmen tinggi dan juga secara fisik memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sehingga mampu mengikuti seleksi nah nanti pasca setelah MPLS di minggu-minggu depan akan dilakukan seleksi dari 4 kelas teknik kendaraan ringan otomotif kelas 10 ini akan diseleksi diambil 2 kelas terbaik untuk menjadi kelas industri maka siapkan kalian berkompetisi menjadi kelas unggulan atau kelas industri bagi anak-anak bagian ini saya tambahkan informasi tentang budaya yang ada di sekolah kita ketika kalian masuk mendaftar ada jalur hijau simbol-simbol tanda panah dan sebagainya ini adalah bagian penerapan budaya industri sekolah penerapan ini dimulai dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yang telah menerapkan berbagai aturan secara ketat dalam kehidupan belajar di sekolah maka saya minta kalian warga teknik kendaraan ringan otomotif harus bisa menyesuaikan diri warga teladan jadi warga yang mengikuti tatanan budaya industri seperti budaya 5R yaitu ringkes rapi resep rawat dan rajin baiklah siswa baru yang berbahagia demikian gambaran dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yang mana sudah kalian simak sudah kalian pastikan bagian siswa baru dari teknik kendaraan ringan SMK No Marib Kudus semoga menjadi pengetahuan dan nanti kita ikuti bersama harapan kita bersama semoga covid segera berakhir kita bertemu dan bisa belajar bersama dengan menyenangkan mari kita jaga kesehatan dan jaga diri kita dari penyakit tetap jaga kesehatan berolahraga makanan berkisi dan jangan lupa pakai masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati